Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita di video kita yang kali ini kita akan membuat 3D modeling dalam bentuk dompet menggunakan software 3D Blender kita menggunakan versi 2.93 untuk base awal dari dompet itu sendiri kita menggunakan cube dan kita potong menjadi 2 bagian jadi kita hanya menggunakan satu sisi saja lalu untuk pojok-pojok dari sisi paling kanan kita kasih bevel jadi nanti permukaannya lebih melengkung terus kita tambahkan solidify sehingga objek yang ini objek si dompet ini nanti ada ketebalannya teman-teman bisa menebalkan atau menambahkan sisi menggunakan extrude tapi untuk keadaan yang seperti ini lebih baik menggunakan solidify lalu kita atur posisinya kebetulan ini kurang kurang sempit ya atau kurang kecil sisi y-axisnya jadi kita perkecil lalu untuk kan tadi bagian atasnya masih runcing juga atau bagian sisi-sisinya juga masih runcing jadi kita tambahkan bevel agar sisi-sisi yang runcing tadi itu bisa melengkung atau tumpul gitu jadi lebih bagus dilihat lalu ini kita membuat pengunci dari dompetnya itu sendiri kita menggunakan plane atau persegi biasa gitu jadi bukan cube lagi terus kita extrude dan bentuk sehingga menyerupai kancing dompet terus sisi-sisi paling kirinya juga di bevel jadi permukaan lebih melengkung jadi kayak setengah lingkaran jadi untuk permukaan yang tumpul-tumpul itu kita tambahkan bevel sehingga permukaannya melengkung jadi lebih luas dilihat lalu kita atur lagi posisinya kalau yang memang belum sesuai kita atur lagi posisinya terus kebetulan teman-teman ini editor kita agak ada kesalahan ya jadi nanti beberapa detik ke depan gambarnya bakal seperti ini karena ke freeze tau gak tau gimana ini masih gambar yang sama ya ini sudah mulai lagi tutorialnya setelah ini kita akan membuat kancing dari si apa pengunci si dompet itu sendiri tadi biar lebih manis dan keren lah kita tambahin kancing tadi kayak kancing baju itu ini kita sesuaikan lagi posisinya biar nempel di dompetnya kita atur lagi soal define nya agar lebih tebal kita bevelnya atur lagi juga ini kita atur lagi bevelnya ini kita pindahin posisi dari kursornya tadi jadi di tengah-tengah si sisi paling kanan sorry sisi paling kiri dari si penguncinya itu terus kita tambahkan circle buat ini kan nanti buat base bentuk dari kancingnya itu sendiri kita sesuaikan terus kita untuk mengisi objeknya tadi kan si circle nya itu belum keisi jadi kita mau diisi caranya mengisi tinggal tekan F untuk fill gitu terus ini pilih sisi muka si circle nya tadi terus di i jadi ini kita buat bentuk kayak tambah itu jadi kan kalau kancing itu kayak ada tambah gitu lebih ini lebih mirip ke mur tau mur enggak jadi kayak mur itu lah ya jadi kita tambahkan tanda plus itu terus kita extrude ke depan terus ini yang tengah tengah bulat kita extrude ke belakang lalu tanda plus tadi juga kita extrude ke belakang nah terus kita tambahkan bevel biar permukaannya tumpul jadi enggak terlalu lancip gitu terus pindahkan agar menempel dengan si kancing itu tadi terus ini kita buat uang bukan buat uang buat 3D modeling bentuk uang gitu ya jadi ini tadi base untuk objek uang ini persegi persegi kita bagi menjadi dua kontrol R untuk bagi menjadi dua terus kita intersect jadi nanti kita perkecil kayak nambah bagian lagi kecil gitu di bawahnya disini kita bentuk kayak uang gitu terus ini pilih bagian yang mau di extrude ke dalam oh sorry jadi kita pilih bagian yang akan kita extrude ke depan gitu ke atas nah terus ini biar lebih kelihatan jadi kita extrude terus ini untuk bagian sisi ternyata kurang ke atas jadi kita extrude lagi ke arah Z axis jadi kalau Z itu arahnya atas X itu kanan kiri Y itu depan belakang kalau kita melihat dari numpet satu dari numpet satu itu kita melihat dari sisi depan gitu terus kita tambahkan lagi bulatan di tengah-tengah uangnya jadi kalau bulatan ini melambangkan kayak kalau di uang-uang itu ada tokoh-tokohnya itu ada tokoh dari uang negaranya mungkin yang merevolusinya negara itu sendiri jadi ini perumpamaannya sekali lagi ini td modelnya low poly jadi tidak begitu banyak detail detail ini kita masih atur-atur si circle nya tadi karena memang kadang-kadang kalau kita pakai subdivision surface kalau tidak ada pengikatnya di tengah-tengah itu tidak ada vertek pengikatnya di tengah-tengah hasil shadingnya bakal agak aneh terus ini kita duplicate menjadi dua jadi nanti di sisi lingkaran yang paling besar ada dua lingkaran kecil-kecil sekian dulu teman-teman untuk video kita kali ini sampai bertemu di video kita yang selanjutnya 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 selanjutnya